Bapak Bangsa Maghura, Ibu Dr. Majat, Sri Mulyani Indrawati, yang saya hormati para dirje yang menyertai perhubungan Ibu Menteri Perhubungan, yang saya hormati kakak saya, saudara saya, Dr. Haji Ahmad Hatari, anggota DPRD, yang saya hormati kakak saya, selanjutnya sekarang melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan tugas Gubernur Provinsi Maluk Utara yang saya hormati kakak saya, yang saya hormati kakak saya, yang saya hormati Bapak Bangsa Adat Kesultanan Titori, hadirin para udangan sekalian yang sama berbahagia. Mohon maaf, juga saya sampaikan penghormatan yang sedikit-tingginya juga kepada Mesbidah Provinsi Maluk Utara dan Mesbidah, atau Forkom Pindah, Kabupaten Kota, Seprovisi Maluk Utara. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan buji syukur dihadirat Allah SWT, syukur yang sebanyak-banyaknya, atas segala Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya, sehingga sampai pada sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berpijak di atas buminya, untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesi yang diembangkan kepada kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa terjurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Menteri yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, saya Sultan Titori dan masyarakat agar Sultan Titori mengucapkan selamat datang di negeri, para leluhur negeri yang pernah menyumbang sepertiga dari wilayah Republik Indonesia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini pernah menjadi wilayah provinsi dan barat perjuangan yang berpedudukan di sosial teori, dengan gubernur pertamanya adalah Sultan Titori yang ke-35, Sultan Zainal Abidinsa. Kantor-kantor gubernur, kantor pola, kantor pengadilan masih berdiri kokoh di kota ini sebagai lambang bahwa kota ini pernah didiami oleh provinsi Irian Barat Perjuangan. dan pada tahun 1956 sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1956, Provinsi Irian Barat Perjuangan Berkedudukan di Titori, yang sekarang ibu sedang berpikir di atas. Negeri ini juga melahirkan banyak pahlawan, ibu datang di negeri, para leluhur yang berjasa memberikan dan mengkontribusikan banyak hal bagi Republik ini. Kita punya Sultan Nuku, Sultan yang semasa hidupnya memangku jabatan sebagai Sultan dalam usia, kekuasaannya selama 27 tahun lebih, dan 25 tahun beliau tidak berada di istana, beliau mendedikasikan seluruh hidupnya selama 25 tahun di atas laut di hutan untuk mengusir penjajah. dan pada tahun 1995, Presiden Republik Indonesia mengberatkan pahlawan nasional kepada Sultan Nuku, atau orang Titori menyebutnya beliau dengan sebutan Juhu Berakati atau Tuhan yang diberkahi oleh Allah, dan orang Belanda menyebutnya dengan sebutan The Law of Fortune, laki-laki pemberontak, dan orang Inggris menyebut beliau dengan The Law of Fortune, laki-laki yang berkali oleh Tuhan, karena sepanjang usia beliau di dalam perjuangan, tidak sekalipun bangun penjajah bisa menyentuh tubuh. Beliau yang memperluas kekuasaan-kekuasaan, diserang hampir seluruh wilayah-wilayah yang berada di Pulau Liasi, adalah milik Kesultanan Hidore. Begitu juga dengan Papua secara keseluruhan, termasuk TNG, pada masa itu sebelum tahun 1945, adalah milik Kesultanan Hidore. Bahkan sampai kepada pulau-pulau Solongon, dan saya pernah diundang oleh Badan Indonesia Negara Bilih, untuk membantu mereka mengklarifikasi bahwa sesungguhnya kaum Melayu Indonesia tidak seperti apa yang ditemukan di luar negeri, bahwa kaum Melayu Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia dibuat menjadi warga kelas 2, bahkan warga kelas 3, warga yang selalu diindigasi. Dan Alhamdulillah pada saat itu, putusan kami mengklarifikasi semua itu tidak benar, bahwa kaum Melayu Indonesia mendapat tempat yang sangat terhormat dan berharga di dalam satu rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Menteri yang kami hormati, selamat datang juga di negeri kami, negeri yang tidak hanya membebaskan Republik Indonesia keluar dari tangan kaum penyajah, tapi mereka mampu menakselerasi. Semangat perjuangan, kami punya satu lagi-lagi terbaik yang dibuang oleh Belanda sampai di Kepitau di Afrika Selatan yang bernama Tuhan Guru, Imam Abdullah Bukati Agus Salamu. Beliau lah yang membantu keserakatan kulit kita di Afrika Selatan berlepas dari kaum Aperkei, dan ketika Nelson Mandela dibebaskan pemerintah Aperkei, beliau pertama sekali keluar dari penjara, beliau berkunjung ke satu makam di atas kota Kepitau, di tengah-tenah jantung kota Kepitau. Insya Allah mudah-mudahan Ibu berkenan, waktu waktu bisa berkunjung, kunjungan negara kesana, dan Ibu bisa melihat makam Tuan Guru Imam Abdullah Bukati Agus Salam. Sesudah beliau beri ziarah, dia keluar dan berpidato. Di alun-alun kota Kepitau, beliau mengatakan bahwa saya bisa mempadu, memperdekalkan kulit hitam, menjelaskan kepada mereka tentang arti freedom, arti kebebasan, karena ada satu laki-laki yang datang menjadi jauh, yang bernama Imam Abdullah Bukati Agus Salam. Dia adalah laki-laki, menurut Nelson Mandela dikutip kembali oleh Cyril Ramaphosa ketika saya diundang oleh Cyril Ramaphosa wakil Presiden Afrika Selatan, dan sekarang sudah menjadi Presiden Afrika Selatan, beri memutip kembali pidato yang pernah disampaikan oleh dan Nelson Mandela, beliau berkata, laki-laki ini dengan sebutan di Ismail, dia adalah yang memberikan begitu banyak inspirasi kepada masyarakat di Afrika Selatan. Dan sekarang, salah satu anak turunannya, Menteri Keuangan dan Ekonomi Afrika Selatan, temannya Ibu Sri Mulyani, Ibrahim Patel adalah laki-laki yang datang menjadi jauh. Dia adalah cucu ke-6 dari Ibrahim Patel. Ibrahim Patel adalah cucu ke-6 dari Ibrahim Patel. Ibrahim Patel yang datang di tempat ini, di tanah ini, insya Allah, tanah ini adalah tanah yang performa, tanah yang memberikan begitu banyak kontribusi terhadap Republik Indonesia. dan kami tidak pernah menuntut apapun juga dari bangsa ini, sekalipun Soekarno datang berulang kali, dua kali, maaf, dua kali di alun-alun, dan berjanji di kakek saya, bahwa ketika Papua diberikan kepada Papua Republik Indonesia, maka Tidori akan diurus, hujim, 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 dan hujim. Tapi almarhum, belum sempat merealisasikan apa yang dijadikan, beliau sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami pun tidak pernah menajih janji itu. Kami hanya ingin meminta kepada bangsa ini untuk menempatkan kami bisa sama terhormat dengan saudara-saudara kami di provinsi yang lain. Terima kasih. 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 Orang Portugis menyebut Dengan pulau Tadori Dan menyebut dengan pulau Tadori Disinilah Mereka pernah berpijak disini Dan kemudian melakukan Begitu banyak hal terhadap bangsa Kita mulai dari penjajahan dan seterusnya Terima kasih Ibu Dan permohonan maaf Kami Sultan Tidore Dan seluruh masyarakat agar mendoam Mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kekuatan terakhir tempat Ibu dicarakan hati Dan pikiran untuk melihat Bangsa ini, membawa Bangsa ini, membawa bakhtra ini Memurus rumah besar ini Sesuai dengan harapan dari kita-kita-kita semua Sehingga Negeri ini, insya Allah Sebagaimana Yang tertuang di dalam bahag-kitab Dan salah satunya di kitab suci Al-Quran Semua orang Menggambarkan apa yang disebut dengan Balgatun, Tayyibatun, Warabun, Gafu Dipundaklah Ibu Masyarakat Tidore Menaruh harapan Mudah-mudahan Ibu diberikan kekuatan Untuk bisa Mengurus Dan membawa bakhtra ini Menuju kepada pulau harapan Yang sama-sama Tidak cintai Kalau pedang melukai tubuh Masih ada harapan untuk diobat Tapi kalau lidah Tapi kalau lidah Melukai hati Kemana obat Dari tempat ini Kami menyampaikan permohonan Maaf yang setelah ini Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih